Iya tanpa mengurangi rasa hormat buat Pak Yusuf Hamka Tapi kalau saya lihat Kalau memang ternyata negara sudah punya regulasi yang benar Dalam hutang pihutang Atau segala macamnya Harusnya sih sebenarnya gak teriak Ya emang Kita kasih solusi Pak Sudirman Said Mas Diri Ini guru saya nih Masya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali ketemu anak muda warnanya cerah Warnanya oranye sih Brandnya bagus Ini brand saya Majid Muslim Streetwear Warnanya oranye Bapak familiar dengan warna oranye Warnye ya Jus lah orang jus Mungkin ada yang mendukung Bapak dari segi warna oranye sih Pak ya Tapi gini Pak Ada juga yang lebih penting Pak menurut saya Saya gak tau ini warnanya apa Yang jelas sih beliau pakai baju warna putih sih ya Ini lagi rame Pak beritanya Pak Saya panggil Pak Sudirman Ini lagi rame Jadi harus orang-orang yang memang Pernah duduk di istana Harus orang-orang yang pernah menjabat sebagai menteri levelnya Jadi saya putuskan Saya mengundang Bapak Saya kontak Bapak Kalau orang lain sepertinya berat Pak Tapi maksud saya Ada urusannya terkait warga negara Bagaimana cara menjalankannya Hak dan kewajiban Untuk Berbakti pada negaranya Nah Statement yang Pak Luhut sampaikan Siapapun Presiden Republik Indonesia yang baru Tidak usah bicara perubahan Gini Pak Menurut saya seperti ini Memang terkait dari hal yang baru atau lama Apa segala macem Mungkin menurut versi saya Ada masuknya Ada sepakatnya Kenapa? Karena Kalau udah negaranya udah oke Benar Kenapa ada perubahan Kenapa masih ada perubahan Kan gitu kan? Iya Kan Sekarang pertanyaannya gini Pak Kemarin Bapak Anies Baswedan DKI 1 Gubernur Alhamdulillah Kita melihatlah semuanya Oke Jakarta begini Yes Menurut saya sih udah firm sih Sama Jakarta Tiba-tiba ada yang baru kan Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Heru Meskipun PLT ya Akhirnya Menurut versi saya Sebenernya mah Ya udah oke gitu Apalagi ada beberapa statement yang keluar Menurut Neci dan juga Dan seterusnya Akhirnya Aku malah jadi kemana-mana ya Menurut saya Pak Anies udah Jalur sepeda soal Terutuar Iya betul Banyak maksud saya Nah kan udah ada nih Ngapain jadinya Dibawa kemana-mana Ya Mungkin Saya hati-hati yang ngomongnya Kalau secara general Apapun bentuknya Apapun produknya Kalau memang Udah bagus Tapi aneh-anehin Kan emang jadi kebunduran Iya Nah Statement ini Pak Nanti Bapak bisa jawab lengkapnya Versinya Secara detail Tapi mungkin di tengah obrolan kita Tapi dikit aja Pak Menyingkapi hal ini Gimana Pak Saya bingung Sebagai pendegara nih Jadi harus gimana nih Kita ambil kata kunci ya Iya Perubahan Perubahan itu Kalau nanti kita bicara Dulu aku belajar Tata bahasa Iya Ada bukunya Gauris Kwaref Keraf Oke Ada namanya Kata Benda Benda Konotatif Denotatif Ini konotatif Konotasinya itu positif Jadi perubahan itu selalu Bernilai positif Itu satu Oke Jadi setiap orang mendengar perubahan itu Artinya perbaikan Percepatan Penyempurnaan Penataan Lagi gitu Itu gitu Yang kedua Menurut saya setiap tempat ini Ini sedang rame nih Beredar di Ini 17 jam yang lalu nih Iya dan komentarnya Seru-seru Tapi saya ngeliatnya ginilah Sebagai jawaban pendek ini Tugas utama pemimpin Di setiap organisasi Adalah Membawa perbaikan Oke Kalau Anda diberi tugas Pada waktu mimpin Kasih solusi statusnya A Kemudian 3 tahun bekerja 4 tahun bekerja Statusnya A juga You don't make change Anda gak mendeliver perbaikan Jadi setiap orang yang diberi tugas Mengurus organisasi Kewajiban utamanya adalah Menghadirkan perbaikan Tadi Penyempurnaan Percepatan Jadi Kalau ada orang berbicara bahwa Siapapun pemimpin berikutnya Ini gak usah negara nih Siapa pemimpin kasih solusi berikutnya Gak boleh bicara perubahan Kira-kira wajar apa gak tuh Kayak gitu kan Jadi sesuatu yang menurut saya memang Perlu diperdebatkan Supaya publik paham Konotasinya apa Kemudian apakah Pernyataan semacam ini Melawan akal sehat atau gak gitu Wajar gak nih Pak Pak Lohut bilang seperti itu Menurut saya sih enggak Enggak wajar Ini menarik nih Kalau berbicara kewajaran Nanti sambung lagi ya Pak ya Boleh-boleh Pak Adirman ini kan Waktu beberapa episode terlalu Kalau teman-teman ngikutin ya Pernah hadir disini dua kali Kalau gak salah ya Pak ya Artinya ada satu Narasi yang menohok Bagi saya Terkait kewajaran Itu Pak Adirman luar biasa tuh State-nya Amin Masya Allah ya Pak ya Artinya Kita mau bahas lebih dalam Karena ini kita berdua Di ruangan ini Saya mau tahu lebih dalam Saya mau mempertajam Biasanya ada Koceran ini Iya betul Pertajamnya itu Yang dimaksud adalah Tentang kewajaran Sebelum kita lanjut Masalah ini kan Kata tadi Bapak bilang Ini gak wajar gitu kan Dan seterusnya Meskipun juga negara ini Memang ya udah Stabil katanya gitu Terus ngapain harus dirubah gitu Oke lanjut Akhirnya Waktu itu Bapak sempat bilang Seperti ini Pak Begitu dilantik jadi menteri SDM ya Betul Waktu itu Akhirnya Pulang ke kampung Ke Berbes Langsung mengumpulkan keluarga Dan mengeluarkan Dua kalimat Atau dua aspek Yang pertama adalah Ini musibah Oke Saya lumayan kaget disitu tuh Literally musibah Berarti korotatifnya negatif kan Iya Yang kedua adalah Artinya Menyambung dari yang poin pertama Yang kedua Kamu semuanya disini Mungkin ada Sepupu Keponakan Dan seterusnya Saya jadi menteri Artinya Kamu harus siap hidup susah Sebenernya gak nyambung ya Pak ya Kalau menurut saya Kan menteri Kok malah jadi musibah Menteri Kok malah mau nyusahin keluarga Maksudnya Saya jadi akhirnya terpanggil Apa jangan-jangan mungkin Yang dimaksud dengan musibah Dan susah Gak cocok sama kabinet Atau pemerintah yang lagi bertugas Enggak lah Enggak Artinya kayak Aduh kok saya yang dipilih ya Kan saya gak mau Kalau ini saya berada di Menteri Jajaran-Jajaran Yang memang pemerintahan yang ini Musibah nih Jangan-jangan ntar disuruh-suruh dong nih Misal Atau Siap hidup susah ya Jangan-jangan mungkin Saya diromusakan nih gitu Gimana tuh Pak itu dulu Kita berangkat dari situ Sembari Saya mau tau Kisah atau story Perjalanan Pak Sudirman Said Yang sempat ada kutipan juga Dulunya tukang koran Akhirnya tukang koran Masuk istana Nah itu kan Pak Sudirman banget tuh Nah kita kopas ya Pak Iya Pertama gak ada urusan Sama kabinet Atau wajah kabinet Kan awal-awal kan memang Kita semua punya harapan Pada pemerintahan Pak Jokowi Dodo Dan saya juga membantu Walaupun tidak langsung Membantu Pak Anies Sebagai jurukamnya Jadi di dapurnya Pak Anies tuh Saya bekerja Jadi Kita punya harapan Besar waktu Jokowi Dodo Pertama Jadi yang saya maksud musibah adalah Sejak dulu Saya punya pemahaman Menjadi pejabat publik Apalagi pejabat tinggi Itu memang pengorbanan Karena yang semula punya Private life Atau hidup pribadi yang Nyaman Leluasa Waktunya bebas Padahal pendapatannya juga Lebih baik Tiba-tiba masuk ke dalam Area publik Yang sudah lah aturannya banyak Waktunya 24 jam untuk negara Dan penghasilannya kan cuma segitu Jadi Cuma segitu tuh gimana Pak? Ya kan saya dulu pernah cerita Menjadi menteri tuh Gajinya Kecil sekali Memang ada biaya operasional Tapi tetap tidak Tidak Seberapa dibanding Kalau misalnya kita Bekerja di swasta Berapa gajinya Pak waktu itu? Saya agak lupa tuh Waktu saya menteri Gajinya 19 juta Rupiah Pasti lebih rendah dari gajimu lah Memang kita mendapat Rumah dinas Dapat mobil dinas Dapat biaya operasional Cukuplah Cukup sih cukup Tapi kita tidak punya keleluasan Untuk hidup bermewah-mewah Untuk Bantu kiri kanan yang terlalu luas Itu pasti Nah karena itu saya katakan musibah Karena dengan masuk ke dalam posisi itu Maka Tangan, kaki Pikiran hatimu Seluruh badanmu Betul-betul Terpenjara Tanda kutip oleh Tugas Belum lagi begini Belum lagi Ketika Anda sebagai orang swasta bebas Perilakumu Suka-suka silahkan Tapi begitu masuk sebagai pemimpin publik Tindakanmu Ucapanmu Seluruh perilakumu adalah Disorot oleh publik Diharapkan menjadi sumber teladan Itu kan Satu Satu Kerangkeng Satu kesulitan sendiri Jadi musibah saya sebut Saya sebut musibah karena itu Oke Yang kedua Kenapa lebih susah Karena selama saya belum jadi menteri itu kan Saya pernah bekerja di swasta Saya jadi konsultan Saya mengajar Tapi sore harinya kan saya kerja Macam-macam kan Jadi uangnya Lumayan leluasa lah Nah selama uangnya leluasa itu Saya bantu mereka semua tuh Karena keluarga saya tuh Hampir seluruhnya tuh Sulit lah hidupnya Ya sekolah Ya kadang-kadang Urusan kesehatan Ya mau nikah Mau Segala macam dibantu Dan saya kumpulkan mereka semua itu Saya mengatakan Hari ini dan ke depan Saya tidak tahu berapa lama Saya tidak bisa seluruhasa kemarin Karena itu kalian semua Harus siap-siap lebih susah Karena saya tidak bisa memberikan bantuan Yang selama ini saya berikan Jadi kasih abah-abah Gitu Ya gak mungkin karena pakai duit rakyat juga Iya dong Ya justru Justru itu kan pesannya Jadi mungkin nanti akan banyak yang datang kesini Minta tolong Terus ngasih iming-iming Segala macam Kalau kalian semua sayang saya Tolong jangan diladeni Karena urusannya-urusan ya Dengan saya Jadi jangan sampai Bocor kemana-mana Itu yang pengen saya sampaikan pada Keluarga lah Dan Saya juga ingin menekankan bahwa Kan Saya ini bukan dari keluarga Berada ya Sehingga Jangankan jadi menteri Ketika saya menjadi direktur saja Ketika saya menjadi direktur perusahaan swasta itu Memang gapnya Jauh sekali Apalagi menteri Lompat luar biasa Dan Itu bagi orang desa Orang-orang Tetangga-tetangga saya itu Sesuatu yang Tidak masuk akal Sekaligus Kok tinggi sekali Kemudian harapannya kan tinggi kan Harapannya Harapannya seolah-olah bisa Apa saja Apalagi Kalau melihat Praktek yang berlangsung sekarang Seolah-olah Jangan kan menteri Jadi bupati Jadi Wali kota Jadi Wah banget Jadi itu Itu yang pengen Pengen saya hadirkan Jadi kita kembalikan pada Ya Yuk Hidup yang Wajar Wah ini menarik ya Nanti kita bahas lagi mengenai kewajaran Masih diranah yang Keluarga dan lain sebagainya Bukan maksud mengungkit dengan Dulu kemiskinan Pak Dirman Apa segala macem Tapi saya mau tau ya Kok Sampai segitunya Artinya Mungkin mereka tuh keluarga-keluarga Memiliki mindset Yang dikhawatirkan Pak Dirman Ya kan Contohnya misalnya Wah enak ya sekarang ya Hidup kita udah jadi gak susah lagi Mungkin gitu ya Turunannya akhirnya yaudah Tenang ini gak kayak segitunya kok Boleh tau gak Dulunya Pak Dirman itu Yang tukang koran dan lain sebagainya Seperti apa Pak Untuk memotivasi teman-teman kita Yang lainnya gitu Sebetulnya Ada yang Ngasih Masukan saya Jangan lagi cerita-cerita masalah Tapi oke untuk pelajaran Ada seorang wartawan senior Kompas Menulis Di halaman 2 Pada waktu Rame-reame Papa minta saham itu Wah ya Jadi diberi judul Sudirman Said Dari penjual koran Ke istana Penjual koran tuh cerita saya Ketika saya di Washington sekolah Gitu Jadi sambil Karena kan biaya siswa gak cukup Saya bawa keluarga Bawa anak Bawa istri Untuk mencukupi itu Maka setiap Subuh bangun Lebih awal Jam 3 Jam 4 pagi Kemudian jadi Paperboy Tidak di loper koran Oke Itu sepanjang 2 tahun lebih lah Melakukan itu Itu bagian dari Survival saja gitu Tapi juga memang sebetulnya Kenapa harus melakukan itu Karena memang Support system saya Tidak ada Artinya keluarga itu Tidak mungkin membantu saya Karena Janganlah membantu Selama ini juga Kami bantulah Adik Kakak Keponakan itu semua Pada waktu sekolah Ya kita bantuin Begitupun keluarga Besar Kalau ada apa-apa Ya kita ikut bantu Bukan karena kita Merasa lebih Dalam artian Secara mati Tapi mereka ini kan Jauh di belakang Jadi kewajiban kita Kalau ada kelebihan Ya kita Tolong mereka gitu Jadi memang Sebagai gambaran Ayah saya wafat Pada saya Usia 9 tahun Oh Kelas 4 SD Dan saya anak Tertuan nomor 2 Yang pertama Kelas 5 Yang paling kecil itu 3 bulan usianya Dan Kebetulan Ibu saya Bukan orang yang sekolah Dua-duanya sudah Almarhum tentu saja Kelas 4 sekolah rakyat Tidak punya tanah Tinggal di desa Jadi memang Gelap hidup itu Saya survive Karena dibantu oleh Saudara-saudara Dari Ibu Istri yang pertama Dari bapakku Yang lebih Hidupnya lebih Baik lah Bahkan saya Sejak umur 4 tahun Sudah tidak tinggal Bersama orang tua Tinggal di Kakak Kadang-kadang Pindah ke om Kadang-kadang Pindah ke Pokoknya Kalau orang Jawa Ada namanya Ngenger Ngenger itu Numpang Sambil bekerja Jadi Cuci-cuci Ngaran tanaman Setrika baju Nimba air Untuk ngisi Bak mandi itu Pekerjaan orang yang ngenger Kalau yang punya Kerbo Mandi kerbo Kesawa Segala macam Itu saya kerjakan Dari mulai Umur 4 tahun Sampai SMA Lama juga ya Lama Tapi sebetulnya Pada waktu kuliah Juga sama Numpang ke sodara Di Jakarta ini Yang polisi Sudah Marhum juga Ya sambil Bantu-bantu rumah tangga Karena Nggak bisa bayar kos kan Kalau Bayar kos Kalau kos kan Perlu bayar Nah sementara kita Nggak punya uang Jadi Hidup saya begitulah Dan Karena itu Saya merasakan Semua ini sebenarnya Miracle aja Keajeban Dan Allah kayak punya Sudahlah Kamu Kamu jalan Dan Karena itu Sejak selesai sekolah Sekuliah saya selalu Mengatakan Ini waktuku untuk Membayar balik Pada lingkungan Oh Itu Turning pointnya Dan Berusaha menjaga tadi Sudah diberi Karunia sebanyak ini Masa mau ngaco Hidupnya kan Kayaknya Nggak bersyukur amat Kira-kira Itu poinnya Makanya Kalau saya lihat kemarin Yang papa minta pulsa Saham Papa minta saham Papa minta pulsa Yang tipuan Papa minta saham Setia Navanto Dan lain sebagainya Itu kan artinya Bentuk pengabdian Kepada negara Betul Dalam artinya Yang hak Yang hak Yang benar Benar Tanpa harus kita Bermain juga Di dalam Lalu Berjalannya waktu Sampai Masuk istananya itu Pak Saya penasaran Saya kuliah Di istan Alhamdulillah Saya dapat Pihiswa dari negara Pulang Pulang kuliah Dari Amerika Saya kepengen Betul-betul Mengabdiri kampus Pengen ngajar Dan Dua alasan Satu Memang senang Pendidikan Senang Kadirisasi Anak-anak Tapi yang Lebih Pragmatis adalah Kalau sebagai dosen Kan Waktunya fleksibel Jadi sore atau malam hari Bisa dipakai untuk Ngajar di tempat lain Jadi konsultan Bisnis ini Bisnis itu Dan itu saya lakukan Oke Jadi Nah sejak di kampus itu Saya memperoleh banyak Tugas-ugas publik Pernah ngurus Ikatan akuntan Indonesia Organisasi profesi akuntan Sebagai direktur Sekutif Kemudian pernah Diminta Ditugasi beberes Bisnis TNI Pada waktu Undang-undang TNI kan Tahun 2001 kan Dikatakan PNI tidak perlu lagi Bisnis Karena itu Saya mau jadi bagian dari Dapurnya yang Beberes itu Audit Review Kemudian restrukturisasi Dan sebagainya Pernah Di Pertamina Diundang Masuk ke Pertamina Sebagai Cooperate Secretary Lumayan tinggi Dan Alhamdulillah Tugas itu selesai dengan baik Tapi juga pernah Di Undang Untuk Bergabung dalam Badan pengelola Rekonstruksi Aceh Setelah tsunami Oh Benerin lagi itu Ngebangun lagi kotanya Apa segala macam Saya salah satu deputi Saya ikut membantu Pak Kuntoro yang Luar biasa Pak Kuntoro Leadershipnya Kemudian Saya pernah dipindah juga kan Dirut pindah Dan Ketika saya dirut pindah Kemudian Muncullah tugas ini Sebagai menteri Dan Saya tidak ikut Kampanye langsung Saya tidak kenal Pak Jokowi Dodo Saya tidak pernah Berinteraksi dengan Politik sebelumnya Nah Makanya ketika saya Mendapat tugas itu Seperti Sebenarnya Kaget aja gitu Kenapa harus Menangani tugas ini Dan Dan Apa namanya Kebetulan bidangnya Bidang yang penuh Kontroversi waktu itu ya Banyak sekali Freeport Freeport Makanya Tapi saya tidak pernah Menolak tugas kan Mau kemanapun Sesulit apapun Karena tadi Dalam Kepala saya itu Apapun yang datang Ini adalah Kesempatan saya Membayar balik Pada lingkungan Pada negara Pada masyarakat Yang telah Bagi saya Stan itu Bukan sekedar sekolah Tapi bagi kami Dan bagi banyak sekali Masjidah Stan Itu adalah tangga Bagi pengentasan Kemiskinan Karena kami Kami mentas Dari kemiskinan absolut Karena pendidikan dari Stan itu Dan banyak sekali orang Yang merasakan begitu Di Stan itu Saya pikir cuma sekedar Mohon maaf ya Misalnya akuntan sih Yaudah Hitung-hitungan Dan lain sebagainya Iya betul Tapi akibat dari pendidikan Yang baik itu kan Jadilah dia pejabat keuangan Jadilah dia pejabat biaya cukai Jadilah dia Saya sendirilah Mengalami tangga Karena pendidikan yang baik Dari Stan itu Dan karena itu Saya menganggap Kami ini semua Sudah dientaskan Dari kesulitan Masa sudah Punya ilmu yang cukup Wawasan cukup Ekonomi membaik Masa terus ikut Ngaco gitu Kan dosa Iya betul Jadi Perspektifnya selalu Pada setelah Usia 50 sekian Setiap yang datang Tugas apapun Kerjakan dengan baik Dan itu adalah bagian dari Payback to the country Masya Allah Masya Allah Agak anu ya Terlalu klise gitu ya Tapi gini pak Saya melihat pak Klise yang mana dulu nih Ada memang klise Tapi mungkin Dibuat-buat Agar terkesan Butuh belas kasih Dan seterusnya Tapi ada juga Kalau saya lihat sih Bapak sih Insya Allah Jujur ya Maksudnya kelihatan Polanya Narasi yang dipakai Berita-berita yang beredar Nah ini menarik pak Saya coba mau Sesederhana mungkin Simple Kan bapak bilang tadi Bukan tim pemenangan Pak Jokowi Pada saat ditawarkan ya Tugas jadi menteri Boleh tau gak pak Sebenarnya penawaran-penawaran itu Seperti apa sih pak Kan dari independen nih Polanya gimana sih Telepon sama Pak Jokowi Udah kenal sebelumnya Atau ngeliat dari CV Pak Sudiriman Said Oke beliau itu pernah disini Cocok nih Ada bangku kosong Di SDM misalnya Atau gimana sih pak Di kontek Saya gak tau ya Di dalam Itu seperti apa Tapi Menurut kisah Dan itu dikonfirmasi oleh Pak Presiden sendiri Menurut cerita dari teman-teman itu Teman-teman KPK waktu itu Kan pada waktu Pak Jokowi Dodo Memilih menteri Waktu itu masih punya Proses Nama yang akan dimajukan itu Diminta dicek ke KPK Oh iya Ada potensi apa gak Kasus Oke Yang Kalau utang Kalau punya utang Gak apa-apa di KPK Gak apa-apa Utama gak masalah ya Tapi kalau Kemungkinan jadi tersangkanya besar Kasih merah Stabilo Kalau yang Ada potensi tapi kecil Kuning Kalau yang aman Barangkali gak disabilo Atau hijau Oke Konon Kata Soeibul Hikayat 5, 6 sampai 7 nama Yang dimajukan Untuk posisi itu Semuanya kena stabilo Oh iya Katanya ada 5 atau 6 nama Bahkan Nama terakhir Itu diajukan pada Jumat Dari Jumat Tanggal 25 Oktober Itu sudah hari-hari terakhir Penyusunannya Itu juga Kena stabilo juga Dan ketika disodorkan Kena stabilo juga Presidenya Tercenung Terus siapa gitu Kok begini semua gitu Oh Nah Narasumber yang bercerita itu Menyampaikan Ini teman-teman KPK Pak Ada orang Dulu di Pertamina Ditugasi Membereskan hal semacam ini juga Memberes Seplecen Mafia Segala macam Tapi belum selesai Sudah berhenti Oh siapa namanya Disebutlah nama saya Kemudian Ditanya lagi Orangnya dimana gitu Orangnya sekarang Di BOMN Sekarang di Ruzpindad Oh Sudah deket dengan pemerintah dong Iya orang pemerintah itu Terus Konon Hari itu Jumat itu dibahas Dan Sampailah pada kesimpulan Jumat malam Menurut Cerita yang lain Orang itu bercerita pada saya Jangan berhenti Terus malam diputuskan Maka Nama saya muncul Itu Itu proses keputusannya Katanya Belakangan hari Kira-kira bulan kesekian Saya juga Ngobrol dengan Pak Presiden Pak Presiden Nanya pada saya Anda tahu gak nama saya Nama Anda dari mana Kan orang mengira Dari Reposiusukala Oh dari Pak CK Iya betul Kan Bapak sama Pak CK Ada kedekatan juga Terus Pak Presiden bilang Bukan Bukan dari Pak CK Itu datang dari KPK Namamu itu Itu Menurut saya itu Dua cerita itu nyambung Oke Kemudian Bagaimana proses penunjukannya Saya kan di Ruzpindad Jadi Tinggal di Bandung Tapi tiap weekend Saya pulang Sabtu pagi itu Tanggal 26 Saya lagi siap-siap pulang Pake sendal Pake jeans Pake baju sembarangan Namanya mau pulang Tiba-tiba Ditelepon oleh seseorang Yang Ada telepon 3 kali Miss call terus Saya gak tau kan Jadi saya gak angkat Tapi Telepon balik Saya angkat Man Apa kabar Yusuf kalah nih Oh Kemusalahan Pak Pres Mohon maaf Tadi saya gak tau Apa kabar Baik Pak Gimana Pindad Pindad baik Saya bercerita mengenai Reformasi Penataan Kerjasama dengan Luar negeri Pokoknya saya Menceritakan sedang asik Di Pindad Oke Iya tapi itu Mesti ada Dicari ganti Kenapa Pak Mungkin Anda akan dapat tugas Dan Kami tadi malam Diskusi sampai malam Sampai jam 12 malam Ada satu sektor yang Sulit dan godanya banyak Yaitu SDM Wah Dan karena sulit dan godanya banyak Kami memutuskan memilih orang jujur Mungkin Anda akan dipanggil Pak Presiden Saya bilang Ini cobaan apa nih Pak Ya tugas negara Baik Pak Saya renung-renung Dan saya akan Pada kali membaca ulang Apa yang saya ketahui Soal energi Segala macam Jadi saya diem aja tuh Di mobil Ini apa gitu Dan Tidak lama kemudian Muncul telepon lagi gitu Karena saya sudah dapat informasi tuh Saya Pegang telepon lah Takut-takut Ada Eh ternyata betul Asistennya Pak Presiden Minta Ini saya asistennya Pak Jokowi Dodo Minta Pak Sudirman Datang ke istana Jam sekian Jam sekian Mula-mula Jam Agak sore Jadi Yaudah saya sempat pulang dulu Ke rumah Ganti-ganti yang pantas Tapi di jalan Detepon lagi Sebaiknya sekarang aja Pak Langsung Ya Allah Sudah cipularan tuh kayaknya Sudah lah Sudah Tapi Alhamdulillah kan karena Dimasukkan lewat Pintu yang Tidak diketahui publik Jadi Gak ada Gak ada wartawan Segala macam Itulah Kisahnya Dan Dan memang Pada waktu bertemu Itulah pertama kali Saya salaman dengan Pak Jokowi Dodo Oh sebelumnya belum pernah ketemu Gak pernah Gak pernah ketemu Gak pernah berinteraksi Gak kenal Saya bantu Pak Anies di belakang Jadi gak pernah Nah Ya ketika itu Boleh menyampaikan itu Ini Masalah energi gimana Mafia Disebutkan secara spesifik Wow Listrik yang ketinggalan Kilang Segala macam Saya jelaskan Pak Presiden Saya terima kasih diundang Untuk diskusi Dan Dan kami Kami sebetulnya Sedang Saya sebut sedang Asik Peres-peres Dipindah Dan potensinya besar Untuk dikembangkan Menampilkan energi Saya Sebetulnya Tidak lama sih Di sektor ini Hanya 10 tahun lebih Dan itu pun Bukan di core Proses Saya di fungsi-fungsi Penunjang Cuman saya punya Keyakinan Kalau mau membereskan Sektor ini Sebetulnya Bukan soal Teknis Tapi soal Integritas Soal kelulusan Arah negara Mau kemana Karena Orang-orang pinter Pasti akan Berbaris Ikut serta Kalau kita Harinya kemana Itulah diskusi Pertama Dan Beliau tidak mengatakan Saya jadi menteri Pokoknya Diajak ngobrol lah Hampir satu jam Terus Besoknya lagi Saya diundang Hadir untuk Kemudian Dikasih baju putih Supaya Seragam Terus Mulai nama muncul Di TV Saya mulai digodain Itu Namamu Enggak Saya Enggak tahu apa-apa Soal ini Saya agak bohong juga Orang-orang Mulai lihat Barangkali muka saya Disorot Itu loh Bukan Saya merinding Proses-proses Sakral Seperti ini Dan saya Dalam latihan saya Gini Karena saya tahu Di balik itu Ada ketegangan Soal Biasalah Kalau pembentukannya Jadi saya merasa Ini Bukan apa-apa Sampai betul-betul Diumumkan resmi Jadi My mental model itu This is nothing Nah Begitu jamnya tiba Menjelang jam 5 Diumumkan satu persatu Nama saya dipanggil Diumumkan bahwa saya Diberi amanah Sebagai menteri SDM Hati saya mulai Saya tanamkan This is a job This is a role This is a call Dari negara Dan Bismillah Saya jalankan Sebaik-baiknya Dan Saya hampir Tidak punya Waktu untuk Berpikir Bersiap pun Jadi karena Dari hari ke hari Kan terus Didera dengan Ya memang Waktu itu Isunya seru Soal Masela Yang sekarang Mangkrak Soal Freepot Soal kilang Soal mafia Soal listrik Itu berat Memang orang-orang Terpilih memang Yang harus Masuk di ranah Sumber daya Tapi alhamdulillah Alhamdulillah saya Itu 23 bulan Yang sangat produktif Dan Saya bersyukur Teman saya banyak Jadi Ketika menghadapi Masa-masa sulit Tidak kekurangan Teman Orang-orang Besar Seperti Faisal Basri Adam Bahtiar itu Langsung line up Kita bantu Kita bantu Jadi Kembali ke tadi Saya sudah Buktikan bahwa Ini musibah Kan gitu kan 23 bulan Hidup tanpa jeda Tidak punya Waktu berubadi Secara ekonomi Mengalami kemerosotan Pasti Karena Memang Ya itulah Segitu-gitunya Dan ketika Selesai Sore hari Saya W.A. Anak-anak I'm done Alhamdulillah Tahu komentar Anak saya Paling kecil Itu Dia baru SMA Kalau gak salah Thanks God My Dad is back As a human again Ya Allah Mau nangis saya Yang dia rindu-rindukan Mungkin Ditunggu Menuju Satu tahun itu kan Dan mungkin orang gak percaya Hari itu Di rumah itu Selebrasi Di rumah itu Gak ada suasana Wah Kasian Gak ada Jadi Barangkali Kalau dilihat foto-foto Di rumah itu Foto paling ceras Seluruh keluarga itu Foto pada waktu itu Karena memang Ya Sewajarnya begitu kan Ketika kita mendapat tugas publik Yang berat itu Kan ini mesti hati-hati Betul hidupnya Seluruh keluarga Nah begitu selesai Ya tanggung jawab selesai Dan karena itu Kita bersyukur gitu Terus kan orang nanya Lu Jangan munafi Begitu kan Buktinya ikut Cagup Ikut ini Lah kembalikan pada Public call kan Ada panggilan dari Dari kawan-kawan Ya sudah kita kerjakan Tapi bukan dalam rangka Nyari-nyari Urusan lah gitu Wah Masya Allah Guys Sebelum kita lanjutkan Obrolan Ada beberapa yang perlu Saya petik Yang kita petik bersama Intinya adalah Ketika kita mau melakukan sesuatu Disini mungkin saya Coba lihat dari sudut pandang Atau poin of view-nya Pak Jokowi ya Atau pemimpin-pemimpin Apapun itu Mau perusahaan Mau perumahan Apa segala macam Lihat ya Proses screening Saya lihat tuh disitu Karena saya di media juga Pasti sangat screening banget ya Waktu itu ya Cara pemilihan lagu Cara pemilihan arah sumber Siapa penyiarnya Kami dulu dituntut Untuk seperti itu gitu kan Artinya Ternyata screening itu Betul-betul dilakukan Agar apa sih Agar kita tahu Kapal ini mau dibawanya Sama orang yang benar Apa enggak Ya kan Waktu itu kan saya juga Sama halnya dengan Mungkin pemimpin yang lain ya Waktu itu saya juga melihat Siapa penyiar yang pantas Di radio ini Dan seterusnya Karena screening dulu nih Dia pernah ngomong kayak gini gak Ini level sayanya Pernah ngomong jorok gak Pernah ngina orang begini gak Siapa pendengar yang mau dengerin Sama halnya tadi Ini pernah korupsi gak Makanya KPK terlibat kan Dalam pengurusan itu kan Penentuan Oh ini orangnya begini 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 Kalau enggak Kan Siapa rakyat yang mau denger gitu Siapa rakyat yang mau ngikut Itu kan Sama kayak hal tadi Akhirnya dari sekian banyak 6-7 orang apa ya Kena list ya Kena blacklist lah kasarannya Yang kita enggak usah bahas lah Sebut namanya Karena memang bukan itu Yang mau kita bahas Ternyata muncul Ada orang lain gak Karena memang kita lihat bahwa Ngurus negara ini gak berat Ternyata keluar lah Satu nama Rekomendasi Nah itu yang mahal Social proof Disitu tuh Proven Social proof Dan lain sebagainya Oke Sudirman Said Panggil Dipanggil pun juga ternyata Pak Dirman juga ngeliat bahwa ini adalah Mungkin bencana Dan seterusnya Khawatir juga gak bisa jaga hati Akhirnya jadinya Enggak karuan Atau mungkin Aji mumpung Ini bilang ini adalah Mumpung kendaraan Dimanfaatkan dengan hal-hal Korupsi misalnya Nah Tapi menariknya gini Pak Sebelum saya juga bahas Mengenai Bapak tadi kan di stun juga Pak ya Disitu kan apalagi lagi rame Mengenai hitung-hitungan Peruangan Yang Yusuf Hamka Yang 775 sampai 800 miliar Tagaian ke negara Tagaian ke negara Dan lain sebagainya Nanti menarik nih Kita bahas nih Karena memang harus orang-orang yang Orang-orang akuntan Atau orang-orang yang Faham dalam hal ini Sebenarnya itu gimana Ada yang bilang ini adalah Dari uang Bank cendana Dan seterusnya Waktu itu kan Rame banget Nanti kita Pas lah Gak apa-apa Pak Dirman Ini agak-agak padat kita bahasnya nih Tapi gini Ngeliat dari hal-hal tadi Malah salah screening Apa segala macem Saya percaya dengan pepatah Atau bahkan ini dalil Rasulullah SAW Sampaikan terkait Kamu adalah agama temanmu Kalau misalkan Kita main sama Pengusaha parfum Kita dapat wanginya Kalau kita main sama Orang pandai besi Gitu kan Kita dapat baunya Dan seterusnya Ternyata Berangkat dari yang memang Allah sudah atur Rasulullah SAW Sampaikan dan lain sebagainya Sangat relate Pak Coba saya mau cek Pak Teman-teman Bapak siapa Nanti nyambung nih Nanti nyambung nih Artinya Kalau memang ternyata Bapak ada di orang yang tepat Berarti circle Bapak Insya Allah Nantinya apapun itu Mau dapat tugas negara Apa segala macemnya Kami ya Follow The rules dan lain sebagainya Nah makanya Bapak juga dekat dengan Pak Anies Baswedan Boleh tau gak Kisahnya beliau Ketika Ketemu Ketemu Dan berteman Berteman Sampai akhirnya menjadi Kementerian Pendidikan juga Beliau kan Di arah yang sama dong ya Di arah yang sama Masuk sama-sama Kabinet Jokowi JK Jokowi JK juga Nah Boleh tau gak Pak Berangkat dari Maksud saya gak Menyudut kemana-mana Karena memang saya berangkat Dari dalil tadi tuh Masalah pertemanan Apa segala macem Apakah gara-gara Itu Akhirnya KPK Pak Jokowi Melihat Atau meng-screening Ya sudah Kalau gitu Kita bersihkan aja Negara ini Kan banyak itu Pasti oknum-oknum kan Ya cari aja mungkin Circle yang lainnya Begitu dicek Taunya Pak Anies bersih juga Karena syarat saya menjadi menteri Pasti kan harus Screening KPK dulu kan Itu gimana Pak Screeningnya Menurut saya Pada waktunya Mengharapannya begitu Ustaz Bahkan saya ingat sekali Pada waktu Saking pengen jaga Jaga governance Jaga Efektivitas pemerintah itu Saya ingat sekali Pengarahan Bapak Presiden Jokowi Dodo Pada Sidang Kabinet pertama Pada residen Saya tanggalnya lupa Saya kira 26 itu Sabtu 27 itu Minggu 28 ya Oktober 2014 Kalimat pertama Setelah pembukaan itu Kurang lebih begini Sudah secara Yang hari ini Masih pengurus partai politik Silahkan mengundurkan diri Wah Ini semua orang Satu ruangan tuh Canggih nih kawan Betul-betul Kepengen Mengajak Yang di ruang sidang kabinet Full Fokus pada Pada Negara ya Pak Jokowi itu ya Pak Jokowi itu Dan Ada seseorang menteri Yang merasa jabatannya Tinggi sekali Jadi Bertanya Pak Presiden Bagaimana kalau Pengurus partainya Tidak ada wakil ketua umum Hmm Aku kan berharap Beliau jelasin Dia Beliau gak jawab Tapi mengulang pernyataan Yang Pengurus partai politik Hari ini Mengundurkan diri gitu Waduh Mantep gak tuh Jadi mantep ya Gak ada urusan ya Mau wakil Jadi memang pada awal-awal tuh Suasana-suasana Kepengen betul-betul Mengabdikan diri pada Republik Pada rakyat Lupakan semuanya Kira-kira gitu Nah Sekarang saya ditanya tadi Siapa teman-teman Saya mulai dari senior ya Saya mulai hidup itu Mulai ngerti Kehidupan kira-kira Ya SMA kuliah lah Pada waktu kuliah Saya tuh Entah bagaimana Certanya berteman sama orang Kayak Adi Sasono Almarhum Ketika sudah Sudah agak Apa Aktif di kampus Saya kenal sama Bambang Arimurti Pemberitnya Tempo Waktu Masih ya Terus Belakangan saya kenal Dengan orang seperti Cak Nur Almarhum Nur Haris Majid Saya kenal Pak Marimuhammad Saya kenal Pak Kuntoro Mangku Subroto Kenal Pak Eri Riana Haja Bambangkas Kenal Bu Sri Mulyani Lewat MTI Kenal Pak Budiono Dan sebagainya Nah orang-orang itu Sedikit banyak adalah My mentor Yang memberi nilai Memberi visi Dan sebagainya Tentara saya kenal Pak Sabri Samsudin Kenal Pak Endri Hacono Sutarto Mantan Panglima Itu semua mewarnai Nah Sekarang Sampailah pada Cerita kisah Ketemu dengan Pak Anies 2005 Saya bekerja di Aceh kan Oh iya Buat Reconstruci Rebuild ya Nah bulan Februari Kalau tidak salah Saya dapat tugas ke Washington Untuk satu urusan Kemudian di Washington Hadir dalam satu forum Dimana Anies itu bicara Sebagai speaker Dia waktu itu lagi Menyelesaikan Doktornya Sangat mengesankan Waktu itu kita Bayangin kita ini Obama Indonesia Wajahnya ganteng Bicaranya runtuh Tidak ada Sampah Dalam Perkataan Waktu itu lagi Demam Obama juga Di Indonesia Terus Kenalan Makan siang Karena obrolannya enak Sampai Jam 3 Saya ingat Di tepi Sungai Potomek Di satu Warung seafood Sejak itu Bersahabat Tidak lama kunin Beliau Lulus sekolah Selesai pulang ke Jakarta Ketemu lagi Saya kebetulan lagi Ditugas Ibu Beres Para Madinah Saya Sebagai PLC Rektor Pejabat Sementara Rektor Karena Cak Nurnya Sakit Waktu itu Rektor pertama Saya menerima Jabatan Rektor Dengan syarat Tugasnya satu Mencari Rektor Definitif Yang kedua Dikasih pendek saja Dan ketemulah Panis Ada proses yang Panjang Tapi akhirnya Panis jadi Rektor Sejak itu Tidak pernah berpisah Ngurus kampus Kita bantuin Bangun Indonesia mengajar Saya ikut di dapurnya Ikut nyari dana Segala macam Ikut kampanye Ikut konferensi Tahun 2009 Atau 2013 Kalau tidak salah Ikut bantu Jadi semua Langkah-langkah Politik itu Saya ada di Di belakangnya Termasuk pada waktu Tidak dijuruhkan Walaupun Kan saya dipindah Jadi tidak mungkin muncul Tapi di dapurnya Saya ikut diskusi Ikut memasak Pesan-pesan Segala macam Sampailah ke Gubernur Nah Apa Kayaknya Dengan tadi Dengan kabinet Saya sih Menunggu Pak Anis Juga memberikan Rekomendasi Tapi Tidak spesifik Lebih karena Barangkali Pak Anis Ditanyalah Siapa-siapa Yang bisa disororkan Barangkali Saya menduga Beliau juga Beri rekomendasi Tapi Begitu masuk ke kabinet Ya sudah Kan beliau Tugasnya di sektor Yang berbeda Masing-masing Bekerja Saya tidak pernah Menyangka Bahwa kami Sama-sama Diluluskan Lebih cepat Kan lulus Akselerasi Itu bos Masya Allah Jadi kalau Kelas reguler Kan lima tahun Nah kita Satu tahun Sebelas bulan Sudah lulus Bisa begitu Kemudian Kita juga Tidak pernah Menyangka Bahwa Mas Anis Akhirnya Jadi gubernur Karena Waktu itu kan Saya ditanya oleh Pak Jeka Mana Apa rencanamu Saya balik Ajar Kemudian Ya Nyari pekerjaan Buat Memperbaiki Ekonomi Kira-kira Gitu Kemudian Pak Anis Sudah ditanya Mau apa Pak Anis Berencana Salah satunya Kembali Ke dunia pendidikan Dapat undangan Post graduate Dari Post doktoral Dari berbagai kampus Itu Buat dia sih Enteng aja Dan sudah siap-siap Berangkat ke Amerika Oh oke Jadi Itu Perjalanan saya Dengan Pak Anis Lebih dari sekedar Urusan politik Banyak sekali Yang Sudah dikerjakan bersama Dari dulu Gitu Masya Allah Padat ya Akhirnya Ya Semut dengan Gerombol Dengan semutnya Yang Sejenis Pemahaman Sejenis terbang bersama Burung Bersama-sama Terbang Burung sejenis Dan lain sebagainya Artinya Memang pentingnya Teman Pentingnya Ya parter Apa segala macam Dalam hal ini Yang terpenting adalah Pasti kita harus jujur dulu Bersih Apa segala macam Dan Bangkai mau disimpan Ditutup rapat Sedalam-dalam Pasti akan dicium Itu yang jadi bahaya Makanya proses screening itu Menunjukkan bahwa Ini hati-hati Nantinya nih Mau diumpetin Kayak gimana pun Pasti akan kecium juga Nah makanya Sampai akhirnya sekarang Berjalan Dan lain sebagainya Nah kenapa saya undang Salah satu Pembahasan yang tadi juga ya Terkait dari hal Bagaimana cara kita nanti Bernegara dan lain sebagainya Undang Pak Adirman tuh ya Ini pembahasan yang Ya memang kita harus tajamkan Sampai akhirnya Sebelum kita bahas Pak Luhut lagi statement ya Yang kemarin kan sempat ramai Pak Yusuf Hamka Ya terkait dalam hal dulu Peran aruh 76 miliar Di tahun 1996 Ya kita gak lagi bahas Mengenai detail Mengasalah bunga Dan depositonya Tapi dengan bentuk akat Yang memang dijalankan 76 miliar masuk Dihitung Dengan perbulannya Dapat profit Atau keuntungan 2% Sampai akhirnya dihitung Sekarang harusnya Dia mendapatkan 775 sampai 800 miliar Ya Akhirnya bikin surat terbuka Duitnya lagi ke negara ya Nah masuk dalam hal ini gini Pak Negara ini punya proses kan Punya hukum yang jelas Sampai segala macam Ya Kalau kayak begitu Boleh disurati gak ke kepadilan Ya menurut saya Perikatan bisnis kan Pertama-tama Pake hukum perdata ya Kecuali ada yang Pihak yang Berniat menggelapkan Itu kan pidana Oke Tapi kalau selama itu Urusan transaksi Urusan hitung-hitungan Urusan Berapa bagi hasilnya Sebelumnya itu perdata Jadi pertama Bisa dibicarakan kan Oke Dengan para pihak Bahkan umumnya Kita punya hutang di bank Sekalipun Kan ada janji bunga Janji Terus gak Tertonekan Kan masih bisa proses restrukturisasi Bisa proses negosiasi segala macam Pemutihan Pemutihan Sebagian bunga dibebaskan Atau Bahkan Pokoknya Kalau memang Si Si Debuter tidak mampu sama sili Kan di haircut Itu kan Biasa saja Nah Bagaimana dengan negara Ya negara adalah institusi yang Sustain Yang terus-menerus ada Meskipun pengurusnya Berganti-ganti Jadi tinggal dudukin aja Ini Hitung-hitungan kami Terus bagaimana dari pihak negara Ngitungnya Negosiasi kan Selesai Tanpa keluar-keluar harusnya bisa dong Ya mestinya sih Bisa ya Nah Teriak-teriak itu Kita Lewat mesos kan juga tahu Profilnya Pak Yusuf Beliau sangat Senang bercerita Apa yang dikerjakan kan Saya tidak tahu Dalam urusan ini Apa Niatnya gitu Kan gitu kan Ada motif tertentu Maksudnya Aku nggak tahu Kalau beliau cerita Sedang membagi Sedekah itu Baik lah Buat si Ar Sedang bersedekah Sedang apa itu Baik Tapi saya nggak tahu Soal ini Apa iya Kementerian Keuangan Sebagai penanggung jawab Utang-utang negara itu Memang sudah mengabaikan Sehingga Tidak ada jalan lain Kecuali Teriak Berteriak Kan misalnya Dengan dirijen kekayaan negara Nggak bisa lagi Kan ada menteri ya Menteri nggak bisa Ada Menko Menko nggak bisa ada Berangkali DPR Komisi yang Membidangi Keuangan Kan banyak Saluran-saluran itu Nggak tahu apakah Menganggap Sudah buntu Sehingga harus Dihungkapkan publik Saya nggak ngikutin detail Sangat hormatif Dan diplomatis sekali Tapi memang Kita lihat dari sini Yang Pandangan saya Pak Ya tanpa mengurangi Rasa hormat Buat Pak Yusuf Hamka Tapi kalau saya lihat Kalau memang ternyata Negara sudah punya Regulasi yang benar Dalam Hutang-piutang Atau segala macamnya Harusnya sih sebenarnya Nggak teriak-teriak Dampaknya pernah dipikirkan Nggak ketika Ini buat semua Orang-orang teriak-teriak Kepada Pemerintah misalnya Dalam hal Memang ternyata Sudah ada aturan mainnya Tapi kok ngapain Dobel-dobel Sudah diurus aja Sabar aja dulu Dampaknya apa Khawatir jadinya Sentimen pada pemerintah Khawatir Jangan-jangan mungkin Anda jadi fitnah Khawatir juga Takutnya Orang-orang yang harusnya Nggak terlibat dari Hal-hal tersebut Malah jadi terzolimi Kayak tadi kan Bu Sri Mula yang jadi pusing Akhirnya tadi ada menko ya Lah kok jadi Kemana-mana ya Harusnya dia punya tugas Yang dijalankan dengan Secara timeline Tapi malah terganggu Dalam hal ini Akhirnya sampai ke rakyat tuh Rakyat juga jadinya Yaudah Misalnya siapa-apa Nanti yang jadi Misalnya Tiba-tiba digoyang aja lagi Terus ya Tanggung jawab dong nih Carut-marut negara Gimana tuh Pak Kalau begitu tuh Pak Ya emang Noise itu kan Fungsi dari Apa Kestabilan Jadi makin stabil Makin kredibel Makin dipercaya itu Noise cenderung Rendah Oke Nah Saya tidak tahu Tadi Makanya saya bilang kan Saya gak ngikutin Sejauh mana Pak Debitur Dalam hal ini Sorry kreditor ya Yang memberi kredit Dalam hal ini Pak Yusuf Sudah menemukan proses Apakah Surat menurutnya sudah Intens Apakah ada negosiasi Apakah sudah Palingkali nutut ke pengadilan juga Not bad sama sekali Karena itu kan memang Jalan yang diberikan Ya Walaupun sekarang itu kan Banyak sekali anjuran Silahkan masuk ke dalam Amicable solution Istilahnya Non Penyelesaian non pengadilan Jadi Kalau itu semua Sudah ditempuh Kemudian seperti Desperate Tidak ada jalan lain Dia menyuruhkan publik Ya sudah Kita maklumi Tapi Rasanya Pemerintah kita Tidak seburuk itulah Dalam urusan Hutang-hutang Dia ngadepin Apalagi kan Jumlahnya kan Sebetulnya Compare tuh Dibanding sama Kemampuan pemerintah keseluruhan Kan sebetulnya Berat Enggak lah Berapa tiri totalnya Hampir 800 miliar Kan tidak sampai Sepertiga ribu Dari kemampuan fisikal kita Ya Kalau APBN kita kan Tiga ribu triliun sekian Jadi Kecil sebetulnya Dan yang kecil itu pun Bisa dibicarakan Gimana kalau Enggak sekaligus Atau Hitungan bunga tadi Padangkali karena sudah Lama sekali Sebagian bisa di Direno Banyak yang bisa Dikerjakan mesin Dibanding harta beliau juga Sebenarnya Enggak jauh beda juga Atau mungkin gampang ya Atau mungkin Pak Dirman Mau yang lunasin Soal berbicara mengenai Cerita Pak Dirman itu Luar biasa teman-teman Terkait dalam hal kewajaran Nah Nyambung deh Coba buka lagi dong Pak Luhut Sama kita bahas aja Nggak usah tanggung-tanggung deh Bentar lagi mau 2024 Pak Ini kalau kita berbicara Mengenai kewajaran Menurut saya Kayaknya udah hampir Banyak berita yang Nggak wajar Pak Menuju tahun-tahun panas Mau pemilu 2024 Yang ini jadi begini Yang kanan tiba-tiba Ke kiri Yang pemahamannya Tiba-tiba lurus Jadi ke belakang Macem-macem Pak Apalagi terkait perubahan Statement dari Pak Luhut Siapapun Presiden Republik Indonesia Yang baru Tidak usah berbicara perubahan Kata beliau seperti itu Nah Nyambung deh sekalian nih Pembahasan kita gemukin Di akhir-akhir obrolan Terkait Dalam hal Kenapa ya Kalau tahun-tahun 2024 Atau Menuju pemilu tuh selalu Hal-hal yang nggak wajar Jadi diwajar-wajarkan gitu Atau gimana sih Pak? Sebetulnya Indahnya demokrasi kan Adanya pandangan yang Bermacam-macam Dan Memang koridornya tadi Kepatutan kewajaran Ini Pantes nggak sih Berbandangan begini Dan Siapa yang memberikan Koridor kewajaran ini Ya Keteladanan pemimpin Itu 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 pasti lah Oke Jadi pemimpin Terutama di paling atas Paling atas tidak hanya satu ya Menteri tuh paling atas Karena Di antara seluruh Republik kan Hanya Lima puluhan orang yang Lima puluhan orang yang Se-level menteri Kurang lebih ya Oke Jadi Kepada mereka lah Dituntut untuk Seluruh Ucapan Tindakannya Perilakunya itu Menjadi bagian dari Teladan gitu Ya Karena Semua orang look up Kan apalagi di negara Atau di masyarakat Yang sifatnya itu Istilahnya patronalistik Orang lihat Kepada yang di atas Oke Jadi Nah Kembali ke sini Menurut saya memang Ini Perlu sekali untuk Di digest Dicerna Dan kemudian Disikapi Begini Saya boleh kembali Kata dia Boleh Tugas pemimpin itu Dimanapun Saya ulangi Menghadirkan perbaikan Dan perbaikan itu Ya perubahan Sebetulnya Kalau pemimpin Dilarang memberikan perubahan Terus Mau kerja apa dia Mau njalankan rutinitas Coba Ikuti pidato Pak Presiden Jokowi Dodo Oke Jangan rutinitas Oh iya Jangan mengerjakan Hal yang sama Jangan terpaku Pada pola-pola lama Itu kan perubahan Pak Iya kan Jadi Jadi Sama sekali tidak benar Kalau dikatakan Begini Karena begini Kemudian Dikatakan oleh beliau Bahwa Negara sudah on track Lah udah Gapain dirubah Pak Kalau gitu Tentu saja Banyak yang on track Tapi Di dalam manajemen Organisasi apapun Itu ada hukum Namanya There is always room For improvement Oke Selalu ada ruang perbaikan Coba cek di ruangan ini Ada gak ruang perbaikan Misalnya Dari mengatakan Ini sempurna nih sudah Enggak Ada pak Banyak Ada banyak Ini saya buka aja Betul Betul Cek Apa yang perlu diperbaiki Misalnya Ini AC apa Enggak Terlalu Nembak Nembak Ke kita Kan itu ruang perbaikan Betul Apakah anda marah Kalau ini diperbaiki Enggak Jadi selalu ada Sekarang kita daftar aja Apa ruang perbaikan Yang di mata publik Memerlukan penataan Contoh Hukum kita pak Kalau Jenderal Berbisnis sabu Kemudian Bertahun-tahun Adanya Apa itu Bukan perlu diperbaiki Saya kira polisi Juga gelisah Polisi-polisi Periburan-menanggak bawah Itu gelisah Kok atasannya begitu Ada jenderal Yang tugasnya Memberikan Pengawasan Pada seluruh polisi Itu ternyata Melakukan pembunuhan Berencana Dan terbukti Di pengadilan Apa ini Bukan sesuatu Yang kita perlu Perbaiki Tahun 98 Reformasi itu Salah satu Yang diperangnya adalah Kolusi Korupsi Nepotisme Korupsinya sekarang Gila-gilaan Indeksnya Dibuktikan Turun terus Tujuh lembaga tinggi negara Enam Pemimpinannya itu Masuk Penjara Jadi pakai baju warna Orang ke saya Kemudian Nepotisme Itu muncul Dimana-mana Apakah ini Bukan ruang perbaikan Oke Kohli komentar Antara pejabat Dengan pengusaha Pejabat-pejabat Yang Pagi hari Tekan Kebijakan Sore hari Rapat di perusahaannya Untuk memperoleh Benefit itu Itu kan Jadi rahasia umum Pak Menjabat Sambil berdagang Apakah itu Bukan ruang perbaikan Apakah ini Dimaksud dengan On track Tidak Tidak Jadi Kita menghormati Seluruh yang Dikerjakan oleh Pemimpin siapapun Di masa lalu Dari mulai Bung Karno Pak Harto Pak Habibi Gustur Ibu Mega Pak SPSM Pak Jokowi Tapi negara ini Mesti berlanjut Dan menjadi tugas kita Oke Untuk terus-menerus Menyodorkan Agenda-agenda perbaikan Nah kalau perubahan Ditafsirkan sebagai Membubarkan Apa yang baik Pertama yang menafsirkan itu Mesti ditanya Sekolahnya dimana Paham gak Kata-kata perubahan itu Yang kedua Itu prejudice Jadi Saya ingin Mengajak pada Ya Apa Audiens gitu ya Pelajari betul Apa itu Kata perubahan Dan Tugas pemimpin Adalah Memang Menyodorkan Agenda perbaikan Dimanapun Jadi kalau ada pemimpin baru yang datang Kemudian dicegah untuk bicara perubahan Ya You are not democratic Anda Anti-demokrasi Oke Dan Pak Jokowi Waktu tahun 2014 Pak Jokowi itu berarti Bisa dibilang Membawa perubahan Dengan sebelumnya Oh iya Dalam sektor yang saya urus Kan kampanyenya adalah Menghilangkan mafia Mafia Mika Menyetop impor Itu perubahan Setelah SBY kan Semua agenda perubahan Betul Setelah agenda SBY Harusnya beliau juga tahu bahwa Ternyata datang dan membawa perubahan Dan Pak SBY pada waktu itu Sama sekali tidak Berkomentar Tidak ikut campur Siapa yang menggantikan Dan makan Meng-embrace Bahkan kira-kira Pemimpin berikutnya harus lebih baik daripada saya Kan itu yang diharapkan masyarakat Dan Begitupun Ibu Mega ketika mau selesai juga Tidak ikut Campur tangan Tidak ikut Jadi Kita sebetulnya punya teladan-teladan baik Dari para pendahulu Nah kita ambil itu sebagai teladan Oh oke Terus yang dimaksud dengan perubahan Yang dimana Yang dimaksudnya Menurut dia kan udah gak usah diberubahin Kalau Pak Lutini mau bicara bahwa Negara sudah on track Nah itu on tracknya apa tuh? Kami akan Yang boleh sebutkan Hilirisasi Kemudian soal dana desa Soal Itu hal-hal baik Pasti akan kita teruskan Tapi jangan mencegah Orang kalau melakukan perbaikan Di atas itu Gini Ini pesannya Pak Anies Pada tim awal-awal Tolong buat metrik Buat daftar Mana kebijakan yang baik Yang harus diteruskan Mana kebijakan yang perlu disempurnakan Gak di stop loh Diteruskan tapi disempurnakan Mana yang perlu koreksi Tapi juga Mari kita susun daftar Hal-hal yang baru Yang ditunggu masyarakat Ini semuanya adalah Gini perbaikan Dan Perubahan Dan tidak ada Sama sekali pikiran Untuk menyetop Hal-hal baik yang selama ini Sudah dihasilkan Jadi Menurut saya emang Kita perlu terus melakukan edukasi Pada publik Dan Tugas mulai Para da'i Kok saya Saya bukan da'i Pak Para Para Apa namanya Public opinion leaders ya Termasuk channel semacam ini Untuk Gitu Dan Menurut saya Masya Allah Ya juga ya Masalah Tidak usah berubahan Siapapun berbicara deh Gak usah fokus ke Berita yang beredar Tapi Menurut saya sih Startnya aja Atau starting positionnya aja Sudah subjektifitas ya Maksudnya Tolak ukurannya dari mana Bahaya sih memang Kalimat-kalimatnya Dilontarkan Ini buat menyeluruh ya Secara global Sama halnya Dengan orang ngelamar Hal yang cemenin dulu deh Ngelamar Kasih CV Dia tulis tuh Keahlian Photoshop 9 dari 10 Keahlian Microsoft Word Bintangnya Misalnya pake bintang 5 Dia bintangnya 4 Uh canggih banget nih Dia ngelamar tuh Teg Dia yang nulis Dia yang ngerjain Dia yang ngelamar Apa kata HRD perusahaan Angka ini dari mana Ya kan Maksudnya Subjektifitasnya tinggi banget Gak usah dirubah-rubah deh Misalnya Apapun itulah Perusahaan Kayak apa segala macemnya Ini udah on track Iya Anda makanya Kalau abis kentut Dari dalam ruangan Jangan berlama-lama Keluar coba Soalnya kalau kita Di dalam lama-lama Gak ketahuan Kalau ruangan ini Bawa kentut Tapi kalau udah keluar Dalam-dalam nih Dalamnya Masuk ke dalam Baru terasa Baru terasa Siapa yang kentut nih Ruang lo bawa banget Gak biasa aja Nah apa sih Maksudnya ilustrasi Dan analoginya Adalah Ya berarti Harus dilihat Dari sudut pandang Orang luar Yang lebih luas Yang lebih luas Yang lebih luas Jangan-jangan anda asik sendiri Di dalam Ya mbok ya harusnya terima Ini buat semua loh Besok-besok Saya duduk disini udah Bukan saya lagi Saya kasih contoh ya Contoh lah ini Sebagai komentar terakhir Kasih solusi ini lagi Berberes nih Lagi tumbuh nih Insya Allah Amin Makin hebat lah Insya Allah Terus anda punya karyawan dateng Calon manager Operasi lah Operasional gitu Terus ditanya Misalnya calonnya namanya Sudirman Sudirman Kau mau bikin apa disini Ah enggak Enggak mau bikin apa-apa Saya mau terusin yang ada aja Kira-kira bagaimana itu Ini lebih dalam nih Ini lebih dalam Saya mau terusin yang aja Saya akan lihat Satu Kontribusi anda apa Yang kedua Terus Mau dibawa kemana Tugasnya anda kan Saya hire untuk itu Wah keren Pak Dirman terima kasih pak Aku terima kasih Anda mau ditambahin pak Buat teman Masya Allah Jaga kesehatan Lahir batin Dan insya Allah Jaga kewajaran Karena Kalau kita menjaga kewajaran Kita selamat lah Oh iya bener Eh satu lagi Baru ingat Berbicara mengenai Pak Dirman Kemarin mampir kesini Di episode yang lalu Kan sama bareng Koceran itu Itu kan sempat bahas Mengenai tentang Statemennya Pak Dirman Bagus apa Dim Uang haram itu memberontak Waktu Akhirnya kan kita Buat satu sayembara Mau bikin baju Ya kan kebetulan Salah satu Pengerjaan kita Juga disini adalah Produksi baju Apa segala macem Kita kan buat merchandise Nah terkata banyak banget Antusias dari teman-teman semua Yang ngedesain Ya bukan sayembara Ada desainer nih Yang bisa buat Satu statementnya Pak Dirman Uang haram itu memberontak Strip Sudirman Zaid Nah kita mau bikin baju tuh Ayo Ya kebetulan kan Saya juga produsen Yuk kita kumpulin Dikasih itu aja Majid bawahnya Wah keren Wah keren Kita kolaborasi Pak ya Nah nanti kita kumpulin teman-teman Nggak usah khawatir Coba cantumin deskripsi dong Buat kumpulin Atau memang itu data yang Konkret Kita lihat Di deskripsi di bawah Coba aja cek Nanti kita tinggal atur tuh Seperti apa Berapa orang yang ngumpul Atau kalau udah ada desainnya Mungkin coba Tolong teman-teman kreatif Taruh di deskripsi di bawah Nanti cantumin Di upload aja disitu ya Jadi perubahan Pak ya Insya Allah Perbaikan Penyempurnaan Percepatan Itu adalah perubahan Masya Allah Bapak di posisi apa Pak? Aku untuk menyadari aja Oh yang makanya masih kosong gak Pak? Kita kasih solusi Bapak di posisi apa Pak?